Halo Southlanders, jumpa lagi dengan gue Chris Pak Kirito disini Dimana pun kalian berada, gue harap kalian sehat selalu dan dalam kondisi yang baik-baik aja Oke, seperti di video sebelumnya ya, gue bilang kayak gue bakal bahas sesuatu yang ada hubungannya sama mainin rig hari ini Biarpun mainin rig gue masih off Tapi ini sempet udah mau gue bahas ya sebelum akhirnya gue off ya Karena waktu itu gue baru setes barangnya sekitar 2-3 hari Jadi sebenernya belum tau efektivitasnya Tetapi setidaknya ini ada info yang udah gue kumpulin selama 3 hari gue pake Jadi, sobat-sobat mainers pada umumnya ya Jadi akan memakai yang namanya semacam konektor ya Antara PSU ke risersnya itu loh Dan biasanya orang-orang itu pake risers bawaan Dan dimana kalo risers bawaan itu, powernya itu pakenya kabel SATA Nah, dan seperti semua video-video gue Di video-video yang lalu yang kayak gue pernah kasih tunjuk mainin rig gue dan yang lain-lainnya Bahwa semua rig gue sebenernya pake kabel SATA Dan gue merasa mungkin ini adalah masalah utamanya kenapa salah satu dan salah dua VGA gue ya Terutama yang di 2060 itu suka terjadi kayak mati gitu loh Apa kayak, dia gak menunjukkan suhu atau gak menunjukkan wattage Tapi tetep mainin gitu Dan gue rasa masalahnya ada disini Dan thank you banget buat yang salah satu sobat mainers yang komentar waktu itu di beberapa video sebelumnya yang kayak Bang, itu kayaknya lo bahaya deh pakenya kabel SATA Lo mendingan pake yang splitter Kalo splitter kan lo beli juga murah juga Kenapa lo gak pake splitter Dan gue langsung aja cari di marketplace Dan ternyata bener ya murah Dan gue cari banyak artikel Kenapa ini bahaya Dan kayak nanti gue kasih tau juga efek dari splitternya Jadi ternyata SATA ini SATA kabel ini Untuk kalian ya di masa depan yang mau mining Mining apapun ya Biarpun sekarang belum jelas dan biarpun sekarang rig masih pada off Gue sangat menyarankan untuk kalian jangan pake SATA SATA power ini Karena kalo si SATA ini itu ternyata cuma bisa nampung sekitar 50-70 watt Jadi dia tuh bisa menghantarkan listrik itu 50-70 watt Dan menurut gue itu bahayanya dimana Jadi VGA itu sendiri ya Terutama untuk sebutlah 20-60 regular itu dia ada max Maxnya itu memang sampe di sekitar 200-an watt ya Kalo misalnya mau di overclocknya mau dimain-mainin sampe ke Yang paling tinggi itu sampe 200-an volt Dan yang paling rendahnya aja itu ada di 125 watt untuk VGA gue ya Untuk 20-60 regular gue Nah jadi sebenernya untuk risersnya Untuk kasih tenaga ke risers Ini sebenernya cukup berbahayanya Takutnya ternyata tiba-tiba bisa terjadi konslet ya Jadi banyak yang gue baca bahwa yang ditakutkan itu adalah Kabelnya meleleh karena terlalu panas Jadi listrik yang dihantarkan disini itu bisa overload katanya Jadi maksimumnya aja cuma 50-70 ya kurang lebih Dan ternyata bisa kalo misalnya kalian pakenya kayak gue ini Bahkan gue udah mau waktu itu udah mau setahun ya Udah sekitar 10 bulan Baru gue tau kalo misalnya ini tuh bahaya Dan ada kemungkinan ini itu yang mem Apa ya kayak bikin VGA gue Salah satu VGA gue itu konslet gitu loh Langsung aja gue move on ya Langsung aja kena dan gue sangat menyarankan kalian pake splitter Nah splitter itu Bentuknya itu seperti ini nih sobat kalian Oke Nah splitter ini yang gue kebetulan beli Dan kebetulan udah gue coba juga adalah splitter yang female nya itu 8 pin Ya Kalian keliatan gak nih Ini 8 pin Ya ini 8 pin Dan ini itu juga langsung bisa connect ke bawahnya Ya jadi dia langsung kebagi tenaganya langsung kebagi untuk Riser dan untuk si VGA Jadi nanti dia bentuknya pake posisinya pasangnya bakal begini aja Nah ini juga bisa dinaik turunin ya Nah ini akan lebih aman Untuk VGA dan Riser Yang ambil tenaganya langsung dari PSU Kenapa? Karena untuk yang 8 pin Disini udah gue catat ya dari penjualnya Bahwa yang 8 pin itu bisa sampai ke 288 W Penghantarkan listriknya Ini bisa menghantarkan listrik sampai 288 W Dan gue juga ada beli satu lagi Yang 6 pin Disini gak gue bawa Yang 6 pin itu bisa nampung sampai 150 W Jadi menghantarkan listriknya bisa sampai 150 W Jadi menurut gue Dari segi penghantaran listriknya aja udah sangat jauh ya Kalau dari ukuran sih mungkin ini Kalau kabel sih semua sama-sama aja Tetapi ini-nya loh Ya sata kabel dan juga yang menerimanya ini Nah ini Itu yang membedakan bahwa ini akan jauh lebih aman daripada ini Ada juga orang yang pake Molex ya Molex itu tuh Tapi menurut gue udah jarang ya Jadi Riser-nya itu tuh Di Riser-nya itu tuh dia ada semacam 6 pin gitu 6 pin kayak gini juga gitu Kayak 6 pin bisa dicolokin Nah itu dia pake Molex Dan ada yang bilang juga Molex itu juga aman Jadi menurut gue semuanya akan lebih aman Seandainya lu gak pake yang namanya Sata Untuk menghidupkan lu punya Riser ya Jadi ini dibuang aja jauh-jauh Dan menurut gue nanti untuk di masa depan Lu mau mining apa dan menjaga keawetan VGA juga ya Sebagai orang yang udah VGA-nya Tiga nih Masuk bengkel Menurut gue mending lu pake ini Jadi sebenernya gue gak Gue belum bener-bener bisa kayak Kasih lu semua kayak VGA gue udah pasti ini rusaknya Karena gue pake Sata Kabel Belum tentu juga Karena Balik lagi ke VGA gue yang lain Semua masih sehat Dan rata-rata semuanya pake Sata Kabel Nah cuma Memang Gue baca di Quora Gue baca di Reddit Gue baca juga di Beberapa komunitas di Twitter Dan juga di Discord gitu-gitu Bahwa Ternyata berbahaya ya Pake Sata Kabel Cuma dari segi keamanan Konsleting ya Takut konslet lah Takut Ya namanya kalau misalnya Terjadi overpowered Overpowered Cuma disini doang Kabelnya meleleh Kalau kabel udah meleleh Bisa ikut merusak Si VGA-nya Ya jadi macem-macem lah ya Resikonya macem-macem Jadi sangat-sangat Gue sarankan Untuk lo semua Yang belum pada Ganti dari Sata Kesini nanti Untuk mining ya Jadi Bagi video ini untuk Sobat-sobat miners di masa depan Dan untuk diri gue sendiri Di masa depan bahwa Gantilah Sata Kabel Ya Dengan Splitter ini Ya jadi Namanya splitter 8 pin splitter Atau 8 pin female Splitter Cari aja langsung di marketplace Ini udah banyak banget Nanti Kalian bakal dapet yang Kayak bisa dipisah begini Atau kalian bisa pake full Tapi biasanya Kalau misalnya di Risers Itu Kalian bakal cuma pake 6 Di bawah Dan Dan di atasnya Kalian bakal pake 8 Gitu Setidaknya itu Gue punya Ya itu gue punya Tapi ada juga Yang kalau misalnya VGA nya Powernya gede ya Itu biasanya sih Dia pakenya bahkan 16 ya Di atas Jadi di Di atasnya itu 16 pin Jadi 8 8 gitu Digabungnya di 1 Nah itu tenang aja Itu juga udah ada Splitternya Udah banyak banget yang jual Dan Berhubung sekarang Miningnya juga lagi pada Dingin Ya alias Crypto Winter Dan juga Belum ada perkembangan Lebih jauh Gue rasa Barang-barang yang Berhubungan dengan Mining rig itu Akan banyak Potongan harga lah ya Jadi kayak Salah satu ini aja ya Salah di salah satu marketplace Kayak Dia jual ini Harga awalnya Sekitar 50 Apa 60 ribu Sekarang harganya udah tinggal 19 ribu Ya Kalau yang ini sih Gratisan Jadi kita langsung ngomongin Banyak lah Banyak lah barang-barang yang Udah mulai diskon Tetapi sebenarnya Yang mesti diperhatikan juga Biar Adalah kualitas ya Jadi Pinter-pinter juga Cari kualitasnya Jangan Sembarangan juga Jadi Ini gue kebetulan Beli yang ada Slevenya Sebenarnya ada Slevenya ini Gak 19 ribu Ini kan ada Slevenya Ini kan ada Slevenya Ini dia harganya 25 Jadi kalau misalnya Kalian tanpa Slevenya 8 pin sama Itu ya Sebetulnya jadi 19 sampai 20 ribu Mungkin cuma beda 5 ribu sampai 6 ribu doang Nah tapi balik lagi Itu harga diskon Kita gak tau nih Di masa depan Karena Kalau misalnya gue liat Sedikit ya Sedikit Mungkin ini untuk Bahasan Nanti Di video selanjutnya Gue mulai ngeliat Arusnya dimana Orang juga Udah gak gitu Percaya sama Project-project Koin Semacam Ergo atau Raven Biarpun banyak Yang ngebantuin Ergo Tapi disini gue Bahkan Justru ngeliat itu Orang-orang mulai Melakukan Purchase Setidaknya di luar negeri Setidaknya youtuber-youtuber Di luar negeri Mulai melakukan Pembelian terhadap Asic miner K-19 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 Asic Terus juga Beberapa Miners-miners Asic-asic yang kecil Tapi bukan untuk Mining Ethereum klasik Bukan untuk Mining Apa Siba 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 Bukan Siba ya Oh Doge Dogecoin Atau Dogecoin Mereka itu untuk Mining Bitcoin Karena Dilihat dari Sisinya Sekarang Profitnya Biarpun tipis Tetapi ternyata Profitnya itu Lebih besar Ya Biarpun tipis Ternyata lebih besar Daripada Terus-terusan berjuang Di mining VGA Tapi ini Sebagian kecil sih Yang gue liat Kayak DJ Mines Atau Kayak Chum Chains Dan juga Mungkin kayak Foxcoin Dan Sun of Attack Tapi ini masih Sebagian kecil Atau Dan Sebagian besarnya Itu Menurut gue Adalah Salah satu Idola Youtuber gue Yang udah mining Dari dulu Yaitu Beatsby Tripping Itu dia bener-bener Udah melakukan ekspansi Terhadap Asic Miner aja Jadi dia udah bener-bener Meninggalkan si VGA ya Biarpun dia Sebenernya tahun ini Baru aja Bikin bengkel Untuk perbaikan VGA Di Amerika sana Tapi ternyata Mungkin Karena trend Trend VGA mining Udah mulai turun Jadi dia mulai Melakukan ekspansi Menggunakan Asic Miner ya Nah ini Ntar gue Akan coba bahas Lebih dalam lagi Untuk hal-hal Seperti ini Di video selanjutnya Oke Miners Kalau kalian suka Sama channel gue Boleh di subscribe Kalau kalian suka Sama video ini Boleh di like Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye Miners Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya